Halo, co-friends. Pada soal ini kita diberikan informasi bahwa harga sepasang sepatu adalah dua kalinya harga sepasang sandal. Nah, jumlah harga kedua pasang sepatu dan sandal tersebut adalah Rp82.500. Kita diminta untuk menyusun persamaannya dalam X dan kita akan diminta untuk menentukan harga sepatu dan sandal tersebut. Jadi, kita akan misalkan salah satu dari sepasang sepatu atau sepasang sandalnya yang harganya dalam X. Nah, karena di sini harga sepasang sepatu ini sama dengan dua kalinya harga sepasang sandal, berarti kita misalkan saja untuk X-nya ini adalah harga sepasang sandal. Berarti, karena harga sepasang sepatu ini dua kali harga sepasang sandal, berarti harga sepasang sepatu sama dengan 2X. Lalu, diketahui juga bahwa di sini jumlah harga kedua pasang sepatu dan sandal tersebut, berarti harga sepasang sepatu ditambah harga sepasang sandal. Ini sama dengan Rp82.500, yang mana untuk harga sepasang sepatunya tadi kita dapatkan adalah 2X, kemudian ditambah harga sepasang sandalnya adalah X. Berarti, ini sama dengan Rp82.500. Nah, dari sini berarti bisa kita tulis menjadi 2 ditambah 1, yang mana di sini 2, dan untuk X-nya sebenarnya di depannya ada 1. Berarti kita bisa tulis 2 tambah 1, ini diikuti oleh X, berarti ini sama dengan Rp82.500. Berarti, untuk 2 tambah 1 adalah Rp3.000, ini sama dengan Rp82.500. Lalu, untuk kedua ruasnya bisa sama-sama kita bagi dengan 3, kita akan peroleh X-nya, ini sama dengan Rp27.500. Nah, karena kita tadi telah punya X sama dengan Rp27.500, berarti kita dapat peroleh harga sepasang sandalnya. Ini sama dengan X, yaitu sama saja dengan Rp27.500. Dan, untuk harga sepasang sepatunya, tadi kita punya adalah 2X, berarti 2 dikali Rp27.500, berarti ini sama dengan Rp55.000. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa persamaannya dalam X adalah 2X tambah X sama dengan Rp82.500, serta harga sepasang sepatunya adalah Rp55.000, dan harga sepasang sandalnya adalah Rp27.500. Demikian untuk soal ini, dan sampai jumpa di soal berikutnya.